Kesedaran pentingnya mengawal pemilu serentak di tahun 2024 yang berkualitas dan demokrasi bertemartabat kini mulai bermunculan. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam relawan sedulur saklawase menggelorakan pemilu damai. Menyambut tahun politik seruan pemilu damai digelorakan relawan sedulur saklawase di kota Semarang. Mereka berkumpul untuk mengawal jalannya pemilu 2024 yang berkualitas dan demokrasi bertemartabat. Relawan sedulur saklawase melibatkan sejumlah elemen masyarakat, mengajak masyarakat Cerdes dalam menentukan pilihannya pada pemilu serentak 2024 mendatang. Pemilu damai digelorakan relawan bukan dari sebuah pantai atau apapun ini murni gerakan relawan, di mana kita memang bersemangat, bersatu dan bergantung royong. Ingin menentukan kembali masyarakat Cerdes ini di JPRR. Lagi ini, sekarang menurut kami, beliau adalah seorang anak muda yang berkumpul ke istansi sosial yang ada di masyarakat. Sepangkat dari itu, kita sepangkat untuk mengawal masyarakat Cerdes ini di JPRR. Dan yang paling kami tegankan dalam deklarasi kemarin, khususnya teman-teman sejumlah masyarakat ini adalah kita sama-sama mengawal pemilu jamai di 2024, jika ada isu susara atau yang lainnya yang menyeberdari. Intinya, kita semangat sama-sama menciptakan petugas jamai dan mengawal masyarakat Cerdes ini di JPRR. Pada pemilu 2024, rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yang terdiri atas Pilpres, Pilak, dan Pilkada. Pemilu serentak ini adalah pertama dalam secara Indonesia. Diharapkan pada pemilu serentak di tahun 2024 dapat berlangsung dengan aman dan lancar.